Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video nasib dan hoki pada kesempatan ini, akan mengulas cara paling mudah melihat perjalanan asmara, pernikahan, ataupun jodoh anda menurut garis tangan. Perjalanan hidup seseorang memang dapat dipelajari dari pola garis pada telapak tangannya, namun itu semua tidaklah mutlak, karena garis tangan masih bisa berubah mengikuti pola pikir kita. Nasib dan takdir kita tergantung usaha dan doa, semuanya tetap berpusat dari sang pemberi kehidupan. Sebagian dari anda yang menyaksikan video ini pasti pernah terusik oleh pertanyaan kapan nikah, dan sebagian lagi, terutama para ladies, pasti pernah penasaran di usia berapa akan menikah. Jika memang demikian adanya, maka anda sedang menonton video yang sangat tepat, karena admin akan memberikan tutorial paling mudah dalam membaca garis tangan yang berkaitan dengan asmara, baik pernikahan ataupun jodoh. Jika anda seorang laki-laki yang tidak kidal, maka pembacaan garis tangan kali ini dilakukan pada tangan kanan anda, jika anda laki-laki kidal maka sebaliknya. Dan jika anda seorang perempuan yang tidak kidal, maka pembacaan garis tangan ini dilakukan pada tangan kiri, namun jika anda adalah perempuan kidal maka sebaliknya. Kita akan mulai dengan pembacaan garis pernikahan pada telapak tangan. Garis pernikahan ini, akan anda temui di bawah jari kelingking, yang berupa garis yang memotong secara horizontal, lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar. Jika anda memiliki garis pernikahan lain selain garis pernikahan yang paling panjang, maka artinya, anda akan mengalami beberapa kali suatu hubungan asmara sebelum akhirnya bisa menikah dengan jodoh anda. Semakin banyak garis pernikahan seseorang, maka semakin banyak pula pengalaman dan perjalanan asmaranya. Kemudian jika anda memiliki garis pernikahan yang panjang, bahkan sampai masuk beberapa senti ke arah dalam pada telapak tangan anda, maka artinya, anda akan mengalami suatu hubungan asmara atau masa pacaran yang panjang sebelum berakhir pada pernikahan. Kemudian jika anda memiliki garis pernikahan yang miring atau mengarah ke atas, yaitu ke arah jari kelingking, maka maknanya adalah bahwa dalam kehidupan pernikahan akan didominasi oleh kebahagiaan. Namun apabila garis pernikahan miring atau mengarah ke bawah, maka maknanya dalam pernikahan akan cenderung kurang bahagia. Kemudian jika garis pernikahan melengkung ke atas, namun sampai menyentuh garis cincin pada pangkal garis kelingking, maka maknanya orang tersebut akan susah mendapatkan jodoh, atau akan menikah di usia yang terbilang sangat terlambat, bahkan bisa juga orang tersebut tidak akan menikah seumur hidup. Kemudian jika garis pernikahan tersebut mengarah turun dan sampai menyentuh pada garis hati atau jantung, maka artinya, bahwa dalam pernikahan bisa terjadi perceraian, dan jika menikah lagi, maka jodohnya adalah janda ataupun duda. Kemudian jika seseorang memiliki garis pernikahan yang bercabang, maka artinya juga tidak bagus, karena bisa terjadi perceraian ataupun situasi yang buruk pada pernikahannya. Namun apabila kepala dari cabang tersebut kecil, ataupun samar tidak begitu tajam garisnya, maka pernikahannya masih bisa diperbaiki dan diselamatkan. Namun ada pula yang mengartikan, bahwa percabangan di ujung garis pernikahan artinya adalah orang tersebut pernah hampir menikah, namun gagal karena suatu hal. Selanjutnya jika ada tanda pulau atau lubang pada garis pernikahan, maka maknanya tidak ada kebahagiaan dalam menjalani rumah tangga, dan akan sering dilanda kesakitan. Kemudian jika garis pernikahan tersebut terpotong oleh satu atau beberapa garis lain seperti pada gambar, maka maknanya dalam menjalani pernikahan, akan dihadapkan dengan berbagai masalah, mulai dari perselingkuhan, ekonomi, dan lain-lain. Kemudian jika memiliki garis pernikahan yang saling tumpang tindih dan tidak beraturan, maka maknanya dalam pernikahan juga tidak harmonis. Pemilik garis pernikahan tersebut akan sering mengalami campur tangan dari pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangganya, seperti dari mertua, orang tua sendiri, anggota keluarga yang lain, atau bahkan selingkuhan, yang akan menyebabkan tekanan mental pada usia paruh baya. Kemudian jika seseorang tidak memiliki garis pernikahan sama sekali, maka artinya adalah orang itu terlalu fokus pada masalah yang lain, seperti pekerjaan, hobi, dan lain-lain, yang menyebabkannya enggan untuk menjalin hubungan asmara. Kemudian seseorang yang hanya memiliki satu garis pernikahan yang lurus, dan tidak ada intervensi dari garis-garis lainnya, maka artinya orang tersebut adalah sosok yang setia dan akan langgang pernikahannya. Selanjutnya jika memiliki dua garis pernikahan yang persis sama antara yang satu dengan yang lain, maka artinya biasanya memiliki hubungan asmara yang berliku, biasanya akan terjadi perpisahan yang berujung dengan rujuk kembali. Namun juga bisa berarti bahwa yang bersangkutan cenderung memiliki hubungan asmara dengan dua orang sekaligus pada saat yang sama, dan dirinya mengalami dilema ketika harus memilih. Kemudian jika seseorang memiliki garis pernikahan yang banyak dan panjang, maka artinya orang tersebut memiliki standar yang tinggi dalam memilih pasangan, sehingga mengakibatkan dirinya banyak mengalami perjalanan asmara. Kemudian jika seseorang memiliki garis pernikahan yang terputus-putus, maka artinya dalam menjalani pernikahan kemungkinan akan mengalami suatu perceraian, atau akan banyak mengalami masalah dalam hubungan percintaan yang berakhir dengan perpisahan. Kemudian pembahasan yang terakhir, yang juga sering membuat orang bertanya-tanya kapan akan menikah, adalah garis pernikahan sebagai indikator pada usia berapakah seseorang itu akan naik ke pelaminan. Yang harus dilakukan pertama kali, adalah menentukan jarak antara garis hati dengan garis cincin pada kelingking. Ketika sudah ketemu, Anda ambil tengah-tengahnya. Jika garis pernikahan dominan Anda terletak pada tengah-tengah seperti pada gambar, maka ada kemungkinan besar bahwa Anda akan menikah pada usia sekitaran 25 tahun. Jika garis pernikahan semakin dekat dengan garis hati, maka Anda akan menikah di usia di bawah 25 tahun, semakin garis pernikahan mendekati garis hati, maka usia ketika melakukan pernikahan juga akan semakin mudah. Namun sebaliknya, jika garis pernikahan yang dominan terletak semakin mendekati cincin jari kelingking, maka kemungkinannya adalah akan menikah di atas 25 tahun. Semakin dekat garis pernikahan dengan cincin kelingking, akan semakin tua pula usia ketika menikah. Demikianlah video mengenai cara paling mudah melihat perjalanan asmara, pernikahan, ataupun jodoh menurut garis tangan. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, dan share video ini agar berguna bagi banyak orang. Dan sebagai penutup, admin doakan bagi yang belum mendapat jodoh, akan segera bertemu dengan jodoh yang tepat, Dan bagi yang sudah berpasangan, semoga semakin rukun, harmonis, dan banyak rezekinya. Amin.